Makan bubur Kan selalu jadi perdebatan Anda akan makan bubur tuh yang bener diaduk Atau enggak, enggak diaduk Nah, setuju Setuju, setuju Lalu gue lebih support yang diaduk Satu gitu kan Gue juga suka begini Tapi kan kondimennya enggak rata Lo bisa milih apa yang ada di atasnya Enggak di campur aduk Karena nanti ujung-ujung juga dicampur di perut kan Betul, betul Tapi kan kadang-kadang suka rasa kan Ada tongcainya doang Tapi kan itu estetika mata juga perlu dijaga dalam makan Iya, saya ngerti Tapi lu diaduk Gue diaduk Lu diaduk enggak? Gue dibeli nama temen Dilihat Kayaknya dilihat Diaduk Diaduk tuh lebih nikmat gitu Sambel, kecap Tapi kan kerupuknya jadi lembek Iya, makanya jadi satu-satu Ya, menghilangkan esensi kerupuk itu sendiri Tuh, dia setuju sama gue Sebentar Biar enggak lembek kerupuknya Memang harus dididik dari kecil Jadi kuat Kuat mentalnya Lembek teksturnya Sabar 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 Bengkok 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 Enak Tapi akhirnya kapan? Di usia berapa lu memulai usaha lu sendiri di bidang kuliner? Hmm Dari waktu usaha sendiri sih 2013 pernah buka restoran di Jakarta Tapi waktu sama keluarga itu 2015 Sampai di Sydney Oh di Sydney buka? Akhirnya Apa tuh jualan? Cake shop sama restoran Sampai sekarang masih ada juga disitu Terus di 2018 baru buka Boleh sebutin brand? Boleh Bangkokku Keren Yang sampai dikutip di Forbes itu? Oh Forbes Itu di Sydney Jadi kakak adik sama saya Oh Bertiga gitu Di Forbes 30 under 30 ya Gitu Udah lama banget sih itu Udah lama banget? Udah lama banget Adanya lu juga kan kuliner juga ya? Cake nya Kapan? Reynolds Ya Reynolds Dari keluarga Pada hobi makan, masak Masak? Luar Luar orang tua kali ya? Iya dari orang tua Dari nenek, dari orang tua Bisnisnya juga gitu kan Gitu Menurun Gue juga pernah waktu di oswal itu Jendul banget pengennya Hah balik lagi dia? Lebih panjang aja Coba cerita Jadi Ceritanya itu Gue waktu pernah dong Keluar dari FNB Keluar dari FNB Terus Apa namanya Pernah jadi Telemarketing Komedi muter nih Jadi telemarketing pernah Cleaner pernah Kofis cleaner juga pernah Hebat sih ya Kemudian Saya sudah kumpulkan barang Taras juga ya berarti ya Yes Yang melakukan tindakan Premanisme di tokonya Iya Katanya begitu Jangan dituduh dong Saya lihat inisialnya apa? Ya Oh Arnold Tindu Salah Purnomo 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 Tindu 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 Tindu